MHO TV bermanfaat untuk umat Ya Aydin Alaik Bahtiar Anda saat ini tengah menyaksikan program Sehat Bersama Attaubah Ini sebenarnya penyebabnya apa nih? Ada gugup yang saya sebutkan di awal mungkin gugup mau pidato gak ada persiapan ya kan Atau mau ujian tangan berkeringat atau yang tidak sering di depan kamera Tau-tau harus di depan kamera ini kan menyebabkan kadang gejalanya tuh tangan berkeringat Nah ini yang medis nih tidak tidak sedang di dalam di depan kamera Tidak sedang ujian tidak sedang ngapa-ngapain berkeringat itu ini sebenarnya gimana pembahasannya Baik bismillah Tangan berkeringat salah satu fenomena ya besar ya Terkhusus masalah mitos ya Banyakan orang berpikir bahwa ketika seorang tangan berkeringat Bahkan ketika ditekuk seperti ini Dia menambung banyaknya air keringat yang ada Ya Langsung difonis aja jantungnya lemah Padahal bukan hanya seperti masalahnya ya Makanya kita belajar hari ini Bagaimana melihat indikasi keringat tersebut apakah karena hanya bersifat sementara Apakah memang ada lemahnya suatu organ Atau bahkan rusaknya organ Yang pertama adalah yang hanya sementara saja Bisa terjadi karena faktor Kurangnya nutrisi atau energi dalam tubuhnya Jadi lagi capek sekali Semalam masih bergadang Habis lihat tokso ya Atau yang lainnya Yang kedua adalah belum makan Belum makan pun akan terjadi Keringat yang pura itu hanya bersifat sementara Ini yang bersifat sementara Yang ketiga adalah Faktornya adalah Dalam kondisi kebingungan Ini Panik Panik dan sebagainya Ini bersifat sementara Bagaimana tiap selanjutnya ya Tiap melemahkan Adalah yang pertama adalah Dia itu mempunyai lemahnya daripada organ tubuh kita adalah limpa Limpa itu organ di belakang perut kita Yang kedua adalah gangguan usus halus Usus halus Yang ketiga adalah lemahnya daripada pernafasan Berarti organ pernafasan Paru-paru Kenapa ketiga organ ini adalah faktornya panas Ini Berarti penderita Atau orang yang tadi lemahnya daripada organ tersebut Mengalami permasalahan gaya hidup Makan dan pola tidur Pola fikir yang tidak sehat Ini Salah satu makanan yang menyebabkan hal ini Yang menyebabkan lendir adalah Makanan yang dipanaskan Yang terlalu panas Oh sering makan makanan panas Mengkonsumsi makanan panas Yang makanan dipanaskan Contohnya apa Dalam proses pembuatannya Contoh adalah kecap Oh Gitu Yang kedua Makanan yang sering dihangatkan Terus Jadi Daging Dimasak Dipanaskan lagi Panaskan lagi Ini juga menyebabkan lemahnya tersebut Oke Yang ketiga Roti Roti Berarti ini ngomongin tepung nih Atau hanya roti saja Iya Disitu ada percampuran Bahan-bahan yang memang tidak seimbang Oke Makanya protein Dan protein Tidak boleh dicamburkan lagi di dalamnya Bersama-sama Gitu ya Ini akan melemahkan daripada organ-organ tersebut Makanya Penderita yang mempunyai Ya Tangan yang sering berkeringat Hindari makanan itu Ya berarti apa Tepungnya sudah tidak bisa Menyerap secara sempurna Oke Begitu Yang ketiga adalah Yang bersifat merusak organ Berarti Berkeringatnya bukan cuma di tangan Di kaki Di dada Di kepala Sudah mulai keringat yang Mengucur Bukan hanya terlepak tangan Tidak hanya cuma tangan Jadi kalau sudah selanjut tangan kaki Berarti ada organ Yang sudah mulai Kurang baik Fungsi Fungsinya Contoh Ginjalnya Jantungnya Ya Bahkan livernya Waduh Cek segera pemirsa Ini Ada yang keringatan Tidak nih Kan ciri-cirinya Ketika seorang Yang mudah saja Kakinya bau Ya Berarti berkeringat Berarti lemahnya apa Hatinya Hatinya Ini Bisa jadi Penderita Yang mulai keringat kaki Suka bergadang Ya Atau tidurnya terlalu malam Jam 11 Jam 1 Jam 2 Baru tidur Bangunya Pun sama Ya Atau bangun tetap sama Setelah subuh Setelah subuh Tidur lagi Itu sangat tidak sehat Ini makan disini Pada hari ini Kita belajar mengenalkan Tiga faktor permasalahan Ini Bagaimana faktornya tadi Faktornya sederhana Ya hanya Anggap dia ambil air putih Terus Apa namanya Di basuh mukanya Insya Allah sudah beres Ya Yang kedua adalah Lemah Nah kalau lemah Bagaimana caranya Harus tambahkan herba Makanya tadi Herba limpa Udah tahu adalah Matri yang sebelumnya Temulawak Dan kunyit Ini Yang kedua Herba usus Halus Adalah Kencur Dan Alang-alang Dan mengkudu Ya biar Harmonis Serta kayu manis Terus Terus apa lagi Paru-paru Jahe Kayu manis Mengkudu Maka disini Pemeriksa WSL TV Ketika kita sudah Mulai lemah Segera Ambil Sebuah herba Yang ikut Menguatkan Organ tersebut Dan ingat Pantangannya Sudah minum herba Ternyata kita masih Mengkonsumsi Sesuatu Yang tidak layak Dikonsumsi oleh kita Jadi kalau saya berkeringat Hindari Makanan Yang Berkalium Tinggi Yang kedua Yang bergetah Yang ketiga Yang terlalu dingin Jadi kayak es krim Boleh enggak Enggak boleh Ini enggak boleh Makanya disini Penting sekali Sudah mulai Merubah Malang alhamdulillah pada hari ini Herba Atobah Sudah membuat Sebuah racikan Yang dibutuhkan Untuk wasi yang lemah Adalah Madu Kuning Set lambung ini Disini sudah Diracik Pemeriksa WSL TV Tinggal minum saja Tinggal ambil Dua sendok Diaduk Minum hangat-hangat Pagi Siang Dan sore Ini Jadi mudah sekali Bagaimana dengan tahap yang ketiga Alat tahap yang sudah Mulai terjadi Kerusakan organ Ya Berarti sudah mulai Memperhatikan Contoh kerusakan tersebut adalah Sudah mempunyai faktor Darah tinggi Jadi orang yang darah tinggi Juga mudah berkeringat Yang kedua Sama Darah rendah Ini Itu pun sudah mulai berkeringat di kaki Kalau tinggi berarti di wilayah atas Ya Kalau Rendah berarti wilayah kaki Apa yang perlu diperbaiki Adalah Pertama Memilah Daripada nutrisi yang Harus dikonsumsi Dan melihat Daripada Nutrisi tersebut Terserap atau tidak Ini Ini penting sekali Dalam melihat Tiga kategori Permasalahan Berkeringat